Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surah disini Yes Video kali ini kita ala-ala Motovlog ya Karena Pas bisa aja buatnya Seriusly, what the fuck are you doing? Ya jadi hari ini kita akan ngebahas seperti di judul Mengenai Ya Beberapa pertanyaan Yang Main sering ditanyakan di kolom komentar Channel Youtube DK8000 ya Itu linknya nanti ada di bawah Jadi di bawah itu ada playlist ya Playlist modifikasi Vespa Playlist modifikasi Maticnya Yamaha N-Max, X-Max gitu ya Terus ada juga Link modifikasinya Dari Honda PCX HDV Vario Nah itu ada, tinggal dicek aja Terus kalau yang membeli Merchandise DK8000 official juga ada di sana Linknya tinggal di klik aja Dari Tokopedia ya Oke Kita masuk Ke bahasan kita hari ini Yakni mengenai Apa namanya Beberapa pertanyaan Oke mungkin tidak semuanya bisa saya jawab sekalian ya Jadi yang ingat saya aja Pertanyaan pertama adalah Perihal mengenai ganti chat Ya Beli Saya kalau ganti chat seperti itu Atau ganti chat seperti ini Itu kalau ada rahasia Kena nggak ya Karena secara yang Ya kawan-kawan perhatian ya Hampir semua yang modifikasi motor itu Pasti ganti chat Dan chatnya itu biasanya Sering kuda ganti Terutama dari teman-teman yang punya Matic Yamaha ya Maxi Yamaha Wow gede sekali Mau itu N-Max X-Max Itu rajin banget Ada yang 2 bulan sekali Ada yang 3 bulan sekali Gitu kan Sekarang warna ungu Besok tiba-tiba warna Orange Sebesoknya lagi Tiba-tiba udah warna bunglon Kayak gitu Nah Kalau menurut saya Pada saat rahasia Bisa jadi motor kawan-kawan akan kena tilang Kecuali Kecuali ya Kawan-kawan membawa Surat Keterangan Pergantian Warna Kendaraan Warna chat Dari mana dapatnya beli Nah itu ada tuh Minta aja sama tukang chatnya Di EDCustomize Saya pernah lihat Itu ada Ada formulirnya ya Tinggal diisi Bahwa menjamin Bahwa bengkelnya Seperti menjamin bahwa motor ini Benar adanya Lakukan pergantian chat Ini ngomong-ngomong Leksi siapa ya Ini ganteng juga leksinya Ya Warna biru tua Bahannya gede banget Keren Keren Ya yang ngerasa motornya ini Tag dong Ya Di Instagram Dk8000Vlog Ya Nah seperti itu Terus kalo gak ada surat keterangannya gimana Ya Besar kemungkinan Anda akan ditilang Itu dia Ya Terus Solusinya gimana beli Kalo pingin Ganti warna Tapi biar gak ditilang Ya Seperti saya bilang tadi Minta surat pergantian keterangan itu Dari bengkel itu Ya Mudah-mudahan aman Ya Seperti itu Lalu yang kedua Mengenai Spion Bar N Beli Saya ganti Spion saya pake spion bar N Kena tilang gak Nah Kalo ngeliat dari aturan ya Aturannya Kepolisian ya Udang-udang nomor 14 2009 Kalo gak salah Itu Part yang dia Anggap sesuai Yang layak Untuk Dipake di kendaraan bermotor Itu adalah Part yang dikeluarkan Resmi oleh pabrikan Nah Itu dia masalahnya Jadi kalo kawan-kawan Melakukan pergantian Pergantian part ya Spion bar N Kayak gitu Walaupun Walaupun Cerminnya itu agak cembung ya Jadi tetep bisa Melihat ke belakang Artinya cermin itu Apa namanya Spion itu berfungsi Secara Normal Ya karena Undang-undang Menyatakan seperti itu Maka Anda bisa ditilang Itu dia Terus gimana caranya supaya Jangan kena tilang Bleh Ya jawabannya cuman Pake spion standar Gitu jadinya Kan gak keren Bleh Ya iya sih Gak keren Gak keren banget Udah lebar Kadang nyangkut lagi kan Ya mungkin supaya jadi Kelihatan lebih keren Mungkin di bagian Luar sininya itu Mungkin di karbon mungkin ya Pasangin karbon Atau mungkin ambil dari Apa namanya Dari merk Masih serupa ya Upamanya dari N-Max Upamanya dipakein Punyanya X-Max Mungkin kayak gitu ya Atau mungkin Itu bisa lolos dari tilang Gitu Ya Terus Yang ketiga Mengenai Sebentar Yakni Ini Kenal pot Iya kenal pot sering banget Bleh Kalau kenal potnya saya ganti Kena tilang gak Jamin Pasti kena tilang Pasti Kenapa Karena sekarang sih udah agak reda ya Beberapa waktu ke belakang itu Rahasia kenal pot gila-gilaan Ya Rahasia kenal pot gila-gilaan Jadi Pihak kepolisian Cuman melihat Dari Bentukannya aja Bentuk luarnya Ya Bentuk luar Sudah tidak standar Walaupun pakai DB killer Tetep disikat Ya Contoh aja kemarin kan ada Panigale V4 ya Itu kenal pot standar Tapi memang Bunyinya rada berisik Ya tetep aja di tilang Yang pada akhirnya pun akhirnya Setahu saya polisi Minta maaf juga akhirnya ya Karena kekurangan Kekurangan informasi Seperti itu Jadi Gimana caranya Mli Kalau misalkan Seperti itu Ya saran saya Beli aja Tetep kenal pot yang Aftermarket Tapi pasang aja DB killer ya DB killer itu dipasang Jadi agak adem bunyinya gitu kan Agak adem bunyinya Jadi ya moga-moga Tidak kena tilang Kan suaranya gak berisik Video Yang penjelasan mengenai beberapa part Yang sekiranya kalau dimodif Kena tilang gak ya Nah Ya semoga mendapat sedikit pencerahan Ya walaupun tidak Saya ingat Saya tidak ingat semua part-part yang ditanyakan Cuma kurang lebih seperti itu Yang majoritas yang ditanyakan Terima kasih sudah menonton Have a next day Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax